Intro Usai paparan materi dari ketiga narasumber dilanjutkan penyerahan secara simbolis guru penggerak angkatan 2 kepada pemerintah daerah Kabupaten Malang dan Kota Malang yang diwakili oleh Kepala Dinas Kabupaten Malang Rahmat Harjono dan Kepala Dinas Kota Malang Suarjana SEMM Menyanyikan Mars Guru Penggerak diikuti oleh seluruh guru penggerak sekal Bupaten Malang dan Kota Malang serta tamu undangan yang hadir Terima kasihlah Belajar, bergerak, berbagi, untuk mati Udah bergerak di kolaborasi Belajar, bergerak, berbagi, untuk mati Udah bergerak di kolaborasi Usai menyanyikan Mars Guru Penggerak dilanjutkan dengan pembacaan doa agar simposium Guru Penggerak Angkatan 2 dengan tema Sidergitas Guru Penggerak dengan Pemerintah Daerah dalam proses transformasi pendidikan menjadi berkah dan memiliki nilai positif bagi 150 guru penggerak yang ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-khaadihi lima uflik wal-khaadimi lima saraq nasir al-haq il-haq wal-haadi ila suruhi kal-mustahim wa'ala alihi wa ashabi akhob qadri ma-middarihi al-adil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tumji nabiha minjamil akhwali wal-afat wa taqadila nabiha jami'an hajan wa tathiruna biha minjamil as-sayyidina wa tarfauna biha indaka'u al-darajal wa tathiruna nabiha wa tathiruna minjamil akhairati fil hayati wa ba'dal kaman Allahumma salli ala wa liwalidina warhamhumatama rubbayana safira Rabbana salli ala warhamna wa cipurna warfa'na 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 ya Allah warasuna 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 wahidina wa'afina agenda hari ini adalah semacam penyerahan dari Kemendik Budristek yang dibagi oleh Pempat TK PKNPS kepada Pemda Pemkot dalam banding ada Kabupaten Malang atau Bupati Malang dan Wali Kota Malang jadi melalui Dinas Pendidikan Kepala Dinasnya Kabupaten Malang dan Kota Malang yang diikuti sekarang untuk Kota Malang ada 5 orang kemudian dari Kabupaten Malang 185 orang untuk guru penggeraknya angkatan kedua jadi angkatan kedua ini Kabupaten Malang adalah terbanyak ke Indonesia tujuannya adalah untuk menyerahkan dan mereka bisa mendesiminasikan dan sementara kan di danai kegitan ini dipasih APBN nanti APBD yang akan melanjutkan program dari Kemendik Budristek ini dengan dana APBN artinya kolaborasi sinergitas antara Kemendik Budristek dengan pemerintah daerah pemerintah kota di mana guru penggerak itu dilaksanakan gitu ya tentunya ya tapi kita kan punya strategi-strategi ya ada inovasi-inovasi dengan moda daring tetap muka terbatas jadi 50% kan sekarang level 2 itu jadi bisa dengan daring bisa dengan luring juga atau bisa kombinasi blended paling tidak mereka diminta bisa mengajak serta guru-guru kita yang belum berkesempatan atau belum yakin terhadap upaya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan ini dorong mereka yang sudah menjalankan pendidikan selama 9 bulan ini mengajak teman-temannya lingkungannya untuk menjadi guru yang berkualitas melalui program guru penggerak nanti guru penggerak ini tindak lanjutnya tidak berhenti di sini akan menjadi sekolah penggerak sekolah penggerak ini akan mengimbaskan sekolah-sekolah yang lain supaya lebih baik lebih maju lebih memutu kalau itu semakin banyak sekolah kita pendidikan kita anak-anak kita semakin baik intinya itu sehingga apapun yang kita apa itu upayakan termasuk untuk peningkatan mutu dimulai dari mana dari guru-gurunya nah oke yang jelas gini pendidikan kan harus berjalan gak melihat itu pandemi atau tidak itu anak bangsa harus cerdas nah sekarang kan tinggal formulasi kecerdasan suatu daerah untuk meningkatkan sebuah pembelajaran itu menyadarkan masyarakatnya di sisi lain masyarakat harus menyekolahkan putar putrinya kalau secara daring harus mendampingi yang SD maupun yang TK tapi di sisi lain mereka harus mengkaisi rejeki lah itu yang harus kita formulasikan makanya harapan kami untuk progres kesehatan tetap terjaga vaksin harus tetap terus kemudian apa namanya tes-tes web untuk secara acak dan pembelajaran menurut penelitian tetap yang paling bagus adalah tatap muka jadi bagaimana berupaya masyarakat untuk saling menjaga saling progres untuk anak didik kita juga bisa ditatap mukakan baik pemiksa saya sudah selangkaian acara dari guru penggerak angkatan tahap yang kedua tahap satu dengan tema sinergitas guru penggerak dengan pemerintah daerah dalam proses transformasi pendidikan bagi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Malang dan akhirnya saya Ditya Akmal beserta jurut kamera Rizky Abdullah pamit terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati